Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya CQR kesempatan kali ini saya akan membuat kue perut ayam dengan resep super ekonomis resep yang biasa dipakai oleh pedagang di pasar untuk jualan siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung terigu tambahkan 6 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk 1.4 sendok teh baking powder double acting jika teman-teman memakai baking powder biasa atau mono acting gunakan setengah sendok teh dan masukkan ketika adonan akan digoreng tambahkan juga setengah sendok teh ragi instan pastikan ragi instan yang kita gunakan masih dalam keadaan betul-betul aktif tambahkan 1 gelas penuh air dan ini setara dengan 250 ml masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk kita aduk-adunan sampai semua bahan bercampur rata setelah semua bahan bercampur rata dan membentuk adonan kental seperti ini kita aduk-aduk adonan dengan sedikit lebih kuat sampai menjadi adonan yang memiliki tekstur lembut licin dan ringan setelah menghasilkan adonan yang lembut licin dan ringan seperti ini teman-teman ya kita bisa menghentikan mengaduknya rapikan dan bersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah dengan menggunakan sepatula selanjutnya kita tutup adonan dan akan kita diamkan sampai mengembang untuk waktu mendiamkan untuk waktu mendiamkan silahkan disesuaikan dengan keadaan suhu di daerah teman-teman karena semakin panas suhu suatu daerah fermentasi akan semakin cepat berlangsung dan ini setelah adonan saya diamkan mohon maaf teman-teman ya karena tadi ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan maka saya terlalu lama mendiamkan adonan hampir 2 jam semoga nanti tidak berlebihan waktu restingnya untuk membuang gas yang terbentuk saya aduk adonan dengan menggunakan sepatula selanjutnya adonan saya pindahkan ke plastik segitiga untuk memudahkan menggoreng nantinya seperti ini teman-teman ya setelah dipindah ke plastik segitiga minyak dalam wajan kita panaskan tetapi jangan terlalu panas kita tuang adonan dengan menekan plastik segitiga karena saya menggoreng dengan menggunakan wajan datar teman-teman ya ini bisa diisi dengan 4 adonan kue sekaligus jadi lebih praktis dan lebih cepat kita tidak perlu menggorengnya satu per satu dan teman-teman bisa melihat hasil gorengan ini kelihatan adonan menghasilkan pori ini menandakan kalau adonan yang kita diamkan terlalu lama waktunya atau berlebih waktu ketika mendiamkan adonan dan perlu teman-teman ketahui selain waktu mendiamkan adonan yang berlebih hasil kue yang tidak mulus atau berpori bisa juga disebabkan pemakaian ragi instan yang berlebihan jadi intinya teman-teman ya supaya kue perut ayam yang kita hasilkan ini mulus maka waktu mendiamkan jangan berlebih dan pemakaian ragi instan juga harus pas kue yang sudah matang dan kita angkat kita letakkan atau kita tiriskan di atas wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak dan inilah hasilnya kue perut ayam versi ekonomis teman-teman ya untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 16 buah kue meskipun menggunakan bahan yang super ekonomis tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa santan ini tetap menghasilkan kue perut ayam yang teksturnya empuk dan untuk rasanya ini teman-teman ya tetap enak tidak kalah dengan kue perut ayam yang menggunakan telur, santan, ataupun susu yang pernah saya share sebelumnya dan untuk resep ini cocok sekali untuk ide jualan yang murah meriah teman-teman ya dan resep ini bisa kita gunakan untuk membuatkan camilan anak-anak yang praktis dengan bahan seadanya yang tersedia di rumah selamat menikmati selamat menikmati